Kita beralih ke informasi lain, sodara, ke kasus mahasiswi mabuk tabrak pemotor hingga tewas di Pekanbaru, Riau. Kini polisi memburu enam orang yang mengonsumsi narkoba bersama dengan tersangka. Identitas ke enam orang rekan tersangka sudah dikantongi tim ditres narkoba Polda, Riau. Mereka itu diduga ikut mengonsumsi narkotika di sebuah tempat karaoke bersama dengan tersangka. Sebelumnya, polisi telah menetapkan mahasiswa yang menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan tes urin, pelaku ini positif mengonsumsi narkotika. Pelaku pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.